Jalan-jalan ke Margo City di malam hari Gimana ceritanya? Sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like and comment juga ya Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang ramah koreanya Setelah minum kopi di Kopinako Malamnya aku jalan lagi ke Margo City Ini mendaki gunung lewati lembah lagi Lewat tangga penyeberangan ya guys Untuk sampai ke Margo Citynya Dan kita bisa lihat pemandangan dari atas Gimana macetnya jalanan Margonda di malam hari Walaupun kita jalan tuh dari siang sampai malam Ini tuh kayak abis maghriban gitu Ini tetep ya kita jalan kaki masuk ke dalam Margo Walaupun agak jauh tapi ya lumayan lah Gak panas sih ya karena kan malam-malam Dan ini masih banyak orang yang datang ke Margo gitu untuk malam-malam Kita bisa lihat ya Margo itu mewah banget kalau malam-malam Dan ini masih jalan masuk ke dalam lagi Sebelum masuk ke dalam kita foto-foto dulu guys Akhirnya masuk ke dalam kita tuh mau nyari sesuatu di Margo sebenarnya Dan ini temen gue lagi nyoba Tapi jadi model di patung Terus kita masuk lagi mau ke cafe sebenarnya Tapi sebelum itu kita mau nyari minuman dulu Karena kita aus banget abis jalan kaki ya guys Terus disini kita tuh ngeliat merek-merek yang cukup bagus Dan lagi bermimpi nanti kalau misalnya nikah mau seserahannya pakai merek-merek itu Dan ada yang mau iPhone baru juga Terus kita ke bawah Kita mau cari sesuatu karena kita mau beli minuman di bawah Dan ini tuh gue lagi pengen banget main bola disini Tapi ini tuh cuma buat anak-anak Akhirnya kita masuk ke dalam range market Kita tuh mau cari minuman disini Jadi kita gak muter-muter dulu ya disini Sempet melihat BRB juga Karena ini tuh gue suka banget sama BRB Dan temen gue tuh ngambil fotonya BRB Anaknya karena dia pengen banget punya anak kan ya guys Terus ini kita ngeliat ikan-ikan yang berjejer Untuk dijual dan dimakan Supaya ini tuh gue suka banget sama ikan ya Cuma harganya disini emang lumayan kan Dibandingkan di pasar Tapi udah bersih Terus di temen gue lagi ngeliat daging babi Disini tuh ya guys Karena dia emang boleh makan babi kan ya Akhirnya kita belanja Ini belanjaan kita nih guys Jadi temen gue besok tuh ceritanya mau masak katanya Ini belanjaan kita Dan kalian tau kan apa yang kita minum Kita minum air putih Jadi kita masuk ke dalam untuk minum dulu Dan ini tuh abis ya guys berdua Jadi kita mabok air putih Setelah itu kita nyari-nyari parfum di KKV Karena temen gue tuh parfumnya abis Terus kita jalan lagi ke Guardian Karena nyari sunscreen gitu Temen gue juga buat Ke kantor gitu kan Terus sempet nyari sarapan dulu Di toko kue Yang temen gue suka juga Tapi yang kita mau tuh Nggak ada disini udah abis gitu Dan Disini keliatan ya Udah mulai Christmas Karena rusa-rusanya udah dateng guys Di Margo Terus kita ke Petsen dulu Disini tuh juga nyari Cream gitu Temen gue Dan disini banyak banget Yang lagi diskon nih ya Sabun mandi Itu lagi diskon banget Disini gue liat Dan kita sempet muter-muter Nyari-nyari Sampai akhirnya temen gue dapet Yang dia mau Setelah bayar Kita kemana lagi guys Kita turun ke bawah Dan akhirnya kita pulang guys Karena ini tuh udah malem banget Dan temen gue tuh Di BSD rumahnya Ini tuh di Depok ya guys Terus nih Nganterin dia dulu Sampai Nyebrang Ke arah Stasiun Pondok Cina Sementara ini gue pulang ya Ini tuh udah jam 9 lewat Tapi Margonda Masih tetep Macet guys Ini malem minggu juga sih ya Jadi Orang-orang pada keluar Bawa mobil Dan temen gue Masih dalam kereta Oke guys Sekian daily vlog aku Sampai jumpa Di daily vlog lainnya ya guys Terima kasih udah nonton Anjo aseo Pondok 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 Terima kasih.